Itu BAP yang kemarin di Polda itu dihadapkan dengan foto yang sangat besar, kedua almarhum. Kita dihadapkan ke sana. Dihadapkan ya? Iya. Oh dihadapkan. Ngeri. Nah kalau boleh tahu nih, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, bagaimana nih perasaan ibu melihat foto kedua korban yang pada saat BAP diperlihatkan kepada ibu, atau mungkin ibu juga pernah melihat di bapak karena bapak sebagai pihak keluarganya misalkan ini kan. Karena memang ya dalam hal ini kan ibu mimin juga sebagai seorang wanita juga lah. Intinya ibu dapat membandingkan, memposisikan posisi dia gitu. Nah walaupun jujur mungkin dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Heri Susanto. Masih dalam kasus subang. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sudah bisa bersilaturahmi dengan ibu mimin. Dan mungkin ini adalah performa atau penampilan pertama di channel Heri Susanto ya bu ya. Ini teman-teman, saya merasa sangat senang sekali ya. Karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini itu saya berkenan nih. Ibu mimin bersedia untuk bagaimana bisa kita sedikit ngobrol santai saja lah bu ini mah ya. Nggak usah tegang-tegang ini mah. Kita mah santai saja gitu. Karena mungkin ada beberapa hal yang tentunya ingin saya tanyakan bu. Tanyakan dan ini memang saya sendiri yang ini bertanya. Dan sebagian memang ada yang ini perwakilan dari teman-teman semua pemerhati kasus subang begitu bu. Nah oke bu, sebelumnya nih selamat. Sore ibu nih. Sore. Sore. Ini bu, gini bu. Yang pertama sekali lagi ucapkan terima kasih ibu atas kesempatannya. Ini saya langsung ingin bertanya kepada ibu nih. Bagaimana nih perasaan ibu saat pertama kali mendapatkan surat dari kepolisian Untuk menjadi saksi di dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Saya ingin ibu sedikit menceritakan awal pertama kali ibu mendapatkan surat panggilan tersebut bu. Surat panggilan sebagai saksi tindak pidana tersebut. Maaf ibu ya, izin nih. Apakah sebelumnya ibu pernah berurusan dengan urusan tindak pidana begitu bu? Tidak. Baik sebagai pelapor maupun terlapor? Tidak. Belum pernah ya? Belum. Oke, terima kasih ibu nih. Saya pernah mendengar nih bu ya. Ini karena ibu, ibu. Ini pernah mendengar saja karena makanya itu saya ingin menanyakan kepada ibu kebenarannya nih. Ibu pernah melaporkan kekerasan, kita sebut saja nih, dari sodara Yoris. Tapi dicabut. Nah, dalam hal ini gimana bu? Tapi mohon maaf nih sebelumnya nih. Jadi, saya bertanya untuk memastikan saja gitu. Apakah benar atau tidak itu ada seliwiran seperti itu? Tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas ya? Tidak. Ya, pakai ibu nih. Yang kedua nih bu, ini saya tanyakan. Ibu terima dengan status saksi di dalam kasus yang menurut saya ini bu, bukan kasus hal yang bukan main-main-main kan ini. Istilahnya, kasus 340 yang salah satu ancamannya itu sangat berat sekali kan bu ya. Nah, ibu terima gak nih bu dengan istilahnya ibu dijadikan sebagai saksi di dalam kasus Subang ini? Ya, diterima. Terima ya? Gak apa-apa sih. Ya, ikhlas saja. Soalnya ya, ini mah kan gimana ya, Kang? Mungkin ada hubungannya dengan Pak Yosep, jadi saya terbawa-bawa, ya itu mah udah risiko. Jadi, bisa disebutkan sudah takdir atau apa? Ya, itu mah udah perjalanan hidup saya. Iya, ibu nih, kita kan sering mendengar juga nih bu ya, ada bahasa istilahnya jodoh, rezeki, bagja, dan silahkat, sudah diatur sama Tuhan ya. Kan kira-kira seperti itu ya bu, sering kita mendengar malahan kalau kita sebagai orang Sunda dan berada di Subang Selatan, ini bahasa seperti itu dari orang tua, kita sudah sering menengar nih bu ya. Nah, berkaitan dengan itu bu? Itu BAP yang kemarin di Polda itu dihadapkan dengan koto yang sangat besar, kedua almarhum. Kita dihadapkan ke sana. Dihadapkan ya? Iya. Oh, dihadapkan. Ngeri. Nah, kalau boleh tahu nih, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, bagaimana nih perasaan ibu melihat foto kedua korban yang pada saat BAP diperlihatkan kepada ibu, atau mungkin ibu juga pernah melihat di bapak karena bapak sebagai pihak keluarganya, misalkan dia kan. Karena memang, ya dalam hal ini kan ibu Mimin juga sebagai seorang wanita juga lah. Intinya ibu dapat membandingkan, memposisikan posisi dia gitu. Nah, walaupun jujur mungkin dalam hal ini, alham marhumah ini juga ya, yang tentunya sudah meninggalkan kita semua terlebih dahulu, meskipun semuanya yang berjawa, termasuk kita juga semuanya akan mati ya bu ya. Nah, takdir menurut ibu Mimin dalam hal terkait persoalan misalkan, terkait hal jodoh misalkan, dengan Pak Yosef mungkin sedikit bisa dijelaskan. Masalah perjodohan mah kan, kita mah begini ya, yang namanya jodoh pati bagjat sila, kalau orang Sunda mah itu mau urusan Allah. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa mungkir. Kalau tahu udah ditetapkan seperti itu, segala usaha, upaya kita kalau Allah sudah menentukan harus saya jadi istri Pak Yosef, itu kan udah gimana, nggak bisa mengelak. Itu secara otomasi nggak bisa mengelak. Apapun usaha kita. Betul sekali ibu, ya istilahnya dalam hal ini, saya juga secara pribadi, aduh sangat salut sekali sama ibu. Sikap ibu yang berikan, bisa dikatakan sangat sabar, sangat luar biasa menurut saya ini ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, istilahnya perempuan-perempuan yang lain juga belum tentu memiliki kesabaran yang bisa dikatakan sabar dalam menghadapi ujian ini, ujian ya bu ya. Dan mudah-mudahan aja ibu bisa melewati ujian ini dengan tuntas. Dan akhirnya pelaku di dalam kasus uang juga bisa segera ditetapkan, sehingga rumor atau isu-isu negatif yang tentunya kurang dienak didengar itu bisa kita dapatkan lah bu ya. Jadi menjadi hal yang positif. Kalau seandainya nanti pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka di dalam kasus uang ini kan seperti itu ya bu. Nah, ini ibu, ini tadi kenapa saya bertanya seperti itu bu, karena memang sudah takdirnya berjodoh dengan bapak kan. Sehingga kan kejadian ini menimpa Pak Yosef nih, dalam arti keluarga Pak Yosef nih. Nah, istilahnya sehingga bisa dikatakan berimpas juga kepada ibu. Bukan begitu bu, izin nih bu. Berimpas kepada saya dan anak-anak. Iya. Yang tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Tapi, dikembalikan lagi ke pribadi kita, ke Allah lah. Itu kan mesti Allah mempercaya bahwa yang insya Allah kita bisa melewati. Melewati ujian ini. Jadi Allah mempercayakan, percaya terhadap saya, sama anak-anak, sama keluarga saya. Allah percaya, saya insya Allah buat akan bisa melewati semuanya. Amin, amin. Iya, karena memang... Tinggal menunggu waktu aja kan. Iya, karena ini menurut saya itu sesuatu yang luar biasa ya bu. Karena apa? Kata orang tua saya nih. Ini saya kalau berbicara terkait persoalan Tuhan lah. Suka sedikit merinding nih bu nih. Iya, iya. Karena istilahnya begini. Orang itu harus yakin kepada dirinya. Karena kalau tidak yakin sama dirinya, sama dengan tidak yakin kepada Tuhannya. Kira-kira seperti itu ya bu ya. Nah, tapi jujur bu, ada nggak sih rasa penyesalan harusnya dari awal sampai harusnya terjadi seperti ini? Ada tidak? Kalau kata istilah, aduh kalau saya tidak kawin sama si bapak mah, kayaknya menurut ini tidak akan terjadi misalkan gitu. Manusiawi kan? Iya, iya. Kalau masalah itu kan yang namanya juga manusia ya? Iya, iya. Ada titik lemahnya, titik capeknya, titik rasa gimana terbawa tapi. Kan kita dikembalikan lagi. Ini ujian kan? Iya, iya. Cobaan dari Allah saya terima, saya ikhlas. Amin. Yang penting keluarga saya tidak tahu apa-apa. Iya, iya, iya. Saya sedih. Iya, iya. Rumor di luaran sana seperti itu. Saya ikhlas. Tapi saya meresak, saya meresak, gimana ya? Semoga aja jadi penghapusan dosa, penghapusan dosa dari Allah ya. Dengan banyaknya fitnah. Jadi, saya mah gini aja kan, dikembalikan lagi ke Gusti Allah. Iya. Sumaan wa ta'ala. Saya yakin, saya percaya, yakin sekali. Iya. Salah dan benar, yang bakalan tertukar. Segala sesuatu, perbuatan kita ada konsepensinya. Iya. Itu pasti, kan. Kita tinggal nunggu waktu aja. Allah belum membuka kasus ini. Iya. Allah gak bakalan susah. Gak bakalan susah untuk membuka kasus ini. Membuka siapa otak sama para pelakunya. Iya. Itu aja. Oke, Bu. Ini, ya, istilahnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Tapi mohon maaf juga, Kalau seandainya, ya, apa yang kita bicarakan ini membuat Ibu sedih. Tapi saya yakin, mudah-mudahan saya juga mendoakan, mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kekuatan. Amin. Dan saya yakin Ibu kuat dan bisa menghadapi segala istilahnya ujian yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita lah, Bu. Istilahnya karena saya, kan ada istilah begini, Bu. Tuhan itu, Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan kepada manusia yang tidak akan mampu mengatasinya. Jadi, Allah itu kan maha adil. Ibu yakin dengan itu insya Allah kita akan bisa melewatinya, Bu, ya. Nah, ini kita lanjut nih, Bu, nih. Ada tiga lagi nih, ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ini, Bu. Tidak menyangka, ya, Bu. Sesuatu ini terjadi. Kan, seperti itu. Tidak akan ada yang menyangka semuanya juga, kan, seperti itu. Saya sangat bersimpati atas kejadian ini yang menimpa Pak Yosef, ya. Yang menimpa Pak Yosef, khususnya Almarhum Ibu Tuti dan Amalia Mustiqaratu. Mohon maaf, nih, Bu, nih. Tidak mengurangi rasa hormat saya sama Ibu, kan, gitu, kan. Istilahnya, ini kan korbannya dua wanita, ya, Bu. Terbunuh. Dengan hasil otopsi, korban terdapat banyak luka di kepala. Maaf, ini sekali lagi, Bu. Tidak pernah. Ibu sudah pernahkah diperlihatkan foto terakhir korban, kedua korban? Dan menurut saya ini, luka-luka korban ini sangat luar biasa sekali, gitu, ya, seperti itu. Nah, pernah belum, Bu, diperlihatkan dalam proses penyidikan, misalkan. Atau misalkan pernah dilihat dari Bapak, atau seperti apa, mungkin. Itu BAP yang kemarin di Polda itu dihadapkan dengan foto yang sangat besar, kedua Almarhum. Kita dihadapkan ke sana. Dihadapkan, ya? Iya. Oh, dihadapkan. Ngeri. Nah, kalau boleh tahu, nih, Bu, sekali lagi, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana, nih, perasaan Ibu melihat foto kedua korban yang pada saat BAP diperlihatkan kepada Ibu, atau mungkin Ibu juga pernah melihat di Bapak karena Bapak sebagai pihak keluarganya, misalkan, ya, kan. Karena memang, ya, dalam hal ini kan Ibu Mimin juga sebagai seorang wanita juga lah. Intinya Ibu dapat membandingkan, memposisikan posisi dia, gitu. Nah, walaupun jujur mungkin dalam hal ini bukan hal yang rahasia lagi, kan. Bisa dikatakan kemarin-kemarin itu Ibu bisa dikatakan istri yang kedua, gitu. Kalau mungkin sekarang istri sendiri, kan, sekarang, karena, ya, dalam hal ini Ibu Tuti sudah meninggal, itu artinya bahwa Pak Yosef di sini bisa dikatakan cerai mati. Nah, dalam hal ini mungkin Ibu bisa jelaskan, enggak, perasaan Ibu sebagai seorang wanita yang melihat luka kedua korban yang sangat begitu sadis, ini diposisikan karena Ibu juga sebagai seorang Ibu dan seorang wanita, gitu, Bu. Mungkin sedikit aja, Bu. Aduh, benar-benar sedih, ngeri, punya dendam, ya Allah, sedendam apa, gitu. Dia punya salah sebesar apa, aku sampai keperbuatan sekeji itu, gitu, ngeri, 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 sedih, ya Allah. Lihat kedua almarhumu sampai, eh, kekuat, lihatnya juga, dihadapkan sadis. Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, iya, iya. Enggak bisa. Nah, ini sedikit lagi nih, Bu, nih, izin. Aduh, betul-betulnya saya juga tidak enak melihat Ibu berkaca-kaca, gitu. Tapi saya yakin Ibu sangat kuat. Dan saya juga mungkin mesti banyak belajar nih, kekuatan mental dan kekuatan hati seperti Ibu, sepertinya nih. Nah, ini yang ingin saya ditanyakan, Ibu. Aktifitas Ibu kan setelah adanya kejadian ini apa, Bu? Dan bekerja, Ibu kan selain daripada Ibu rumah tangga, ada kegiatan pekerjaan lain atau bagaimana, Bu? Enggak ada, di rumah, di rumah aja. Enggak ada di rumah terus. Nah, mungkin, Bu, setelah adanya kejadian ini kan, ya mungkin besar dan kecilnya juga dapat ada pengaruhnya lah buat Ibu. Karena banyaknya pengaruh media, ya. Karena memang sekarang kan pemberitaan up to date. Ya, walaupun memang ya Ibu juga tahu lah ya, terkadang seperti apa dan bagaimana. Nah, saya juga istilahnya bersimpati kepada Ibu. Nah, dah lama ini masih bisakah Ibu gitu? Melakukan aktivitas atau sedikit terganggu nggak, Bu, dengan pesoalan adanya hal ini? Ke awal-awal mungkin sangat-sangat, kayak gimana ya, kalau kemana-mana tuh akhirnya sempit. Tapi, kalau udah sekarang-sekarang, sekarang-sekarang mah ya udah kayaknya kebal gitu ya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Orang mau ngomong apa, yang penting diri kita ini. Nggak ada tersanggut apa-apa, nggak tahu apa-apa. Udah, itu aja. Kita yakin ke Gusti Allah aja. Nah, udah. Nggak, udah lah. Biarkanlah. Kalau ada pun sekarang, saya di rumah terus, mau kemana tuh? Situasi seperti ini, yaudah lah. Mending dirim di rumah aja. Ini, Bu, ya. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa aja ya, Bu. Ini, Bu, ya. Tadi Ibu juga kan katakan, ya, sebagai seorang manusia, kalau yang namanya pemencalaan mada, wajar manusiawi. Selalu ada kan terkait pertanyaan yang saya tadi, ya. Tapi mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesabaran saja, gitu kan. Nah, mau bagaimana lagi tuh, kan, Bu, ya, ini kan istilahnya bisa dikatakan dalam hal ini juga saya tidak bermaksud membanding-bandingkan penderitaan orang lain, nih, gitulah istilahnya. Tapi jujur, saya tidak tahu seperti apa. Saya juga tidak bisa, apa namanya, ya, membayangkan apabila memang ini terjadi sama saya. Menurut saya, Ibu sangat, udah, ya, istilahnya udah luar biasa sekali lah, seperti itu. Alhamdulillah, dikasih kekuatan sama Gusti Allah. Sama Gusti Allah, ya, Bu, ya. Ya, itu. Ada. Kekuatan. Iya, udah dikasih kekuatan, Ibu, sama, ya. Alhamdulillah. Nah, terkait hal yang tadi, mungkin Ibu Mat tidak bisa menjelaskan, ya, terkait hal yang tadi, ya. Bisa, kan. Ya. Nah, terus ini, Ibu, waktu sedikit ini mau perlu dijelaskan saja. Waktu di hari kejadian, mungkin Ibu bisa sedikit cerita di pas hari tanggal 18-nya, nih. Ya, Ibu sedang di mana, dan Ibu dari siapa awal mendapatkan kabar itu saja, Bu, mungkin. Oh, waktu pas hari itunya, ya, malam-malamnya, ya. Iya, iya. Ya. Kalau kronologis dari siang, mah, itu kan, kita kan jalan ke Manesa, sama Pak Yosep. Sama Bapak, ya. Pas sekitar sebelum zuhur lah, sekitar jam sebelasan, kan itu ada yang, ada teman-teman yang ngajak liwetan, gitu. Nah, udah di situ ngajak liwet, sampai pulang sini, sampai rumah jam 3, bareng sama Pak Yosep. Sore? Iya, sore. Jadi, itu ada yang bicara masalah soal nginep, atau apa, sama enggak, itu bohong, itu. Itu ada, udah ada di BAP semua. Udah di BAP semua. Udah di BAP, ya. Jadi, pas sorenya pulang, nyari kucing, kan kucing dua malam enggak pulang, begitu kan pulang setengah empatan ke sini, ya, ada sekitar setengah jam lah nyari. Setengah jam. Setengah jam ke sebelah sana. Nah, udah gitu kan kita mandi, sebatasal, udah nonton TV, aktivitas di rumah, ya, gitu. Pada saat malam, nah, malam 18 itu, nafas, itu kan lagi terkenal, itu lagi... COVID? Bukan itu masalah sinetron, ikatan cinta, ya. Oh, ikatan cinta, ya. Andin, andin. Itu tidak pernah terlewati. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu ketiduran. Pas bapak pulang, sekitar jam 9 lebih lah. Iya. Bapak dateng, enggak tahu kan, lepuk-lepuk. Ma, andin, andin. Iya. Terus buka mata, lep, tidur lagi. Iya. Nah, udah jadi, kan di sini. Iya. Nih, di sini, nonton TV. Nah, gitu masuk kamar jam 11 lewat lah. Masuk kamar, bapak udah tidur. Udah tidur jam 11, nih. Jam 11 malam. Hmm, ya udah tidur, weh, gitu. Itu. Pas setengah 12, saya ke kamar mandi. Setengah 12 malam, ya, bu, ya? Eh, setengah 1. Oh, setengah 1 malam. Setengah 1. Setengah 1. Setengah 1 malam, kamar mandi. Udah. Saya ke kamar mandi, langsung bapak. Tidur lagi, udah. Pas pagi-paginya jam 5. Siangan, kan. Sholat subuh, bapak biasanya ke masjid. Jadi enggak ke masjid, jadi... Ya, sholat di... Musholah, kan ada musolah. Iya, iya. Ada musolah di rumah. Jadi, sholat di sini, weh, gitu. Nah, pas pagi-pagi, mah, ya, ngajak... Bapak ngajak di tukang Surabi. Iya. Ya, kalau saya enggak berangkat, ya, bapak pulangnya. Surabi. Gitu. Oh, iya, iya. Jadi, aktivitas, nonton. Nonton, nonton TV. Jadi, tidak ada kegiatan lain, ya, bu? Tidak ada. Oh, iya. Bu, maaf, ini boleh tanya, nih, bu. Maaf, nih, bu. Kalau boleh tahu, sebetulnya... Ya, usia pertikahan ibu sama bapak udah berapa lama, sih, bu? Itu 2009. Iya. Tanggal 20 Juni. 2009 berarti berapa tahun, ya? Keempat belas, ya? Keempat belas. 13-14, kan, 14-14. Dan mungkin, karena memang ibu sudah sama-sama bawa anak, lah, bisa dikatakan. Ibu dengan bapak emat tidak punya anak, mungkin, ya? Iya, enggak. Karena, ini kalau boleh tahu, nih, bu. Karena mungkin saya juga pasti akan menjadi tua juga. Sebetulnya sekarang, kan, juga sudah tua. Tapi terkadang saya suka merasa muda saja, nih, bu, nih. Seperti itu. Nah, dan samalah. Mungkin tidak jauh berbeda juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, ibu. Bu, kalau usia ibu, mungkin tujuan daripada pertikahannya ini juga tidak kepikiran untuk punya turunan lagi, ya? Hanya untuk saling sayang, mungkin, ya? Sering menitipkan masa tua. Sering menitipkan masa tua, ya, bu, ya? Iya. Oke, nih. Terima kasih, ibu. Nih, satu lagi, nih, bu. Di ujung pengobrolan kita, saya ambil kesimpulan di sisi lain, ibu Mimin itu seorang ibu rumah tangga, ya, bu, ya? Yang sepertinya kebanyakan ibu-ibu, samalah seperti halnya ibu-ibu di luar sana, gitu, ya, mengurus suami, terus mengurus anak, mempersiapkan makanan, dan melakukan pekerjaan di rumah seperti halnya ibu yang lainnya. Mungkin sama aja seperti itu, ya, bu. Ya, sama, sama seperti itu. Jadi, tidak ada pekerjaan lain, tidak? Tidak ada. Nah, sedikit, ibu, karena saya juga pernah mendengar di berbagai macam media juga tentunya, karena sudah banyak ini yang mewancara ibu tentunya. Hanya mungkin saya aja yang kebetulan hari ini baru bisa, ini Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan ibu. Maaf, lo baru mengizinkan. Iya, begitu, karena... Berarti ini hari yang baik. Hari yang baik, nah, akhirnya seperti itu, ibu. Ibu, katanya, waktu ibu aktif, ya, saya pernah mendengar, tidak, saya tidak tahu, kan, apakah itu benar ataupun bohong. Karena saya baru mendengar ini di berita, ada saya mendengar berita juga, saya belum bisa memastikan, oh, ini benar gitu ya, bu, ya. Jadi, makanya saya kebetulan ini lagi ada dengan ibu, makanya saya ingin bertanya. Ibu kan pernah aktif, nih, ya, istilahnya terlibat sebagai benda reyesan. Oh, itu benar, ya, bu? Betul, betul. Nah, kalau boleh tahu, ibu keluar mengundurkan diri, atau bisa dikatakan kalau resapel itu ada resapel kabinet, lah, atau kena, kalau ada istilah, kalau di perusahaan mungkin PHK atau apa, itu kenapa, ibu? Apakah ibu sudah bosen bekerja, ingin fokus lebih ngurus bapak sama anak, atau ada sesuatu apa, mungkin, ibu? Gini, kan itu sekolah berdiri 2009, ya, jadi bendahara, kayak jadi bendahara sampai 2010. Waktu itu siswanya, kelas 1, ada 17, dari 9, jadi dari 9, 11, 17, tuh. 17, kelas 2, sekitar 30, ya, kurang lebih, ada hampir 50, lah. 50? 50 orang. Nah, itu, gimana, ya, harus gimana, apa, ngurusin diri, apa, gimana? Karena saya pernah mendengar begini, ibu, jujur saja, mungkin ibu juga bisa nonton di channel saya, atau di channel-channel yang lain, bahwa ibu itu, ya, seolah itu, ya, pernah mendengar, ya, kalau saya mau katakan juga sebetulnya bisa katakan, tapi memang tidak perlu, ya. Saya pernah mendengar bahwa, oh, ibu itu begini, dan begitu, mungkin ibu juga pernah dengar. Jadi, intinya, nggak bisa menguasain lah, itu aja. Oh, nggak bisa, mas. Jadi, kan, kalau orang yang, orang yang nggak pengalaman, maka sebetulnya takut, kan. Oh, iya, iya, iya. Jadi, ya, udahlah. Karena ibu tidak menguasai pekerjaan, ya, tentunya. Terus tanggung jawabnya, ketakutlah. Oh, iya, iya. Itu aja intinya, itu. Daripada tidak bisa berjalan dengan baik, lebih baik, ibu. Nah, itu, itu intinya itu aja. Luar biasa, ya, ya. Jadi, ketakutan, gitu. Iya, iya, itu sebetulnya, bu, tapi, dengan seperti itu, sebetulnya, karena memang ibu punya resatu yang jawab. Iya, meskipun itu uangnya masih recehan. Masih recehan, belum ada bos waktu itu. Belum ada bos. Itu paling pencairan 2 juta berapa, gitu, buat itu membayar panor guru. Berarti, waktu Pak Yosep sama ibu itu, Pak Yosep belum jadi Pak Bos, ya? Belum, lah. Belum. Belum jadi bos, belum. Belum jadi bos, ya? Belum, sih. Iya, tapi karena Pak Yosep ini istilahnya sangat menarik hati, baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung, ya, ibu, ya? Jadi, ibu, jatuh cinta, ya, sama Pak Yosep, ya? Nabung terus. Ya, itu kan, berjalan hidup, jodoh, itu segera sesuatunya nggak bisa diprediksikan, ya? Meskipun kita mau panjang, kalau kata mudah, ya, gimana lah, nggak bisa. Nggak penting, ma, pondoknya, bu, panjang juga, ya, bu. Pondok jadi orok, panjang jadi budak, ya. Ya, minimal kita saling pengertian, lah. Ya, betul sekali, bu. Dengan masing-masing ego, wah, ya. Jadi, kalau kata orang kita memang repok, ya, bu. Nah, itu. Nuhiji, ngomong. Ngerpok, tengah lembok, lah. Ya, aseulah ngerpok, tapi tengah lembok, ya. Seperti itu, ya, bu. Tapi ibu suka ada kekesalan, nih. Apalagi ibu tadi mendengar kata Pak Yosep, kata ibu tadi. Apalagi bapak tuh kemarin tiga bulan pernah diem aja di rumah, nih. Suka ada kekesalan nggak, bu, jengke, sama bapak? Kalau waktu, ya, kalau waktu itu, mah, boro-boro mikirin apa-apa, lah. Makan juga kayaknya gimana ada yang ngasak. Kita mah nggak masak di rumah, lah. Jadi, nggak mikirin, bapak nggak ngasih ini, itu. Kita mah berpikir gimana caranya ini kasus supaya cepat selesai waktu itu, kan. Jadi, beban pikiran cuma menerima panggilan, panggilan, panggilan. Itu aja. Yang penting kita menjaga kesehatan, ya. Meskipun bobot badan, turun berat badannya, turun drastis. Kenapa? Karena kecapean, karena pikiran. Ya, kita nggak tahu apa-apa, ditanya. Ya, seperti itulah kronologisnya. Tapi gimana, bu, nih? Pas, ya, maksudnya, kan ibu sering sekali, udah berapa kali, bu, nih. Hah, nggak tahu. Lupa. Dari mulai pores buah udah lama, ya, bu, ya? Udah nggak tahu. Lupa. Lupa, ya. Iya. Tapi, gimana tuh, bu, memang ada sedikit. Ya, kan ibu mungkin tadi dikatakan kan belum pernah berurusan. Apalagi sampai bisa dikatakan terlapor maupun pelapor, gitu ya. Nah, tapi dalam posisi sekarang, ibu posisi sebagai saksi, kan, saksi, nih, gitu. Tapi gimana, bu, ada sedikit. Uh, ternyata BAP itu begini. Ada nggak tuh dalam hati, bu? Ya, iya tuh. Gini, gini, ya. Emang awal per... Ya, yang pentingnya, masalah kejujuran. Iya. Yang namanya kita jujur, diputer-puter. Jawaban satu pernyataan dua puluh, tetap jawabannya itu, kan. Iya, iya, iya. Yang penting kita jujur. Iya. Kalau kita bong, udah lah. Iya. Udah. Berbelit-belit. Oke, ibu. Terus kita menutupi kebongannya. Apalagi? Iya. Nanti ditanya, lupa. Iya. Yang penting kita menjujur aja. Apalagi, selain lupa, ada, bu, apa, bu, kata ibu tadi. Coba, bu, apa, bu? Perlu di itu. Iya, perlu apa aja. Ayo, nih. Nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa, kan. Udah rame ini, mah. Nih, gini ceritanya, ya. Iya. Ini tadinya nggak mau dibuka. Iya. Tapi kangen yang minta, ya. Iya. Udah lah, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Nih, ceritanya gini. Nih. Ya, itu terserah lah, netizen mau menilai seperti apa. Iya. Udah. Saya, mah, udah biasa, gitu, ya. Udah biasa dibully atau diapalah, dipitnah, nggak apa-apa. Ini, mah, jujur aja. Gini, nih. Ini ada satu kemohongan yang disembunyikan. Masalah ratna itu, ya. Itu kan waktu itu, teh, ada yang kerja di rumah satu minggu dua kali. Hari minggu dan hari Rabu. Iya. Itu disembunyikan, kenapa? Kenapa nggak ada di BAP? Iya, iya. Karena kemanusiaan lah. Iya. Gini maksudnya, Kang. Maaf, tapi maaf. Itu kan yang kerja di saya itu emang usianya masih muda, tapi dia punya anak yatim. Dia anaknya masih kecil-kecil dua tuh. Waktu itu masih dua. Sekarang udah tiga. Waktu itu, kenapa waktu itu saya nggak dimasukin BAP? Masalah yang kerja, yang namanya ratna itu, ya. Karena berpikir begini. Dia itu mencari makan, mencari jajan anak-anak. Terus kalau di BAP bolak-balik kan harus ada buat makan anak, buat jajan anak, buat bakal dia sendiri, ratna sendiri. Gimana? Dari mana? Sedangkan saya sendiri, nggak ada buat ngasih. Itu perasaan, itu kemanusiaan, perasaannya. Kebohongan yang ditutupin. Tapi ternyata, aduh saya didamprat, dimarah-marah. Jadi terkadang dianggap mati, tadinya udah benar gitu ya, Bapak. Jadi dianggap mati, bohong ya? Itu secara tiba-tiba mengalir, mengalir seperti air gitu. Pas, lah, ini udah. Ya udah, pasti sudah. Ya udah disampaikan, ibu. Berarti tidak ada kebohongan lagi kan intinya. Padahal kan sebetulnya, kalau itu disampaikan, sebetulnya kan itu posisi yang lebih menguntungkan sebetulnya buat ibu. Gini kan, kan kita nggak berdikit jauh-jauh. Gimana ya? Berpikirnya, kasihan. Udah, kasihan. Itu aja kita nggak bisa buat ngasih. Ya, padahal sama kalau ibu hadirkan, itu lebih menguatkan keterangan ibu ya. Tetapi karena ibu berpikir kemanusiaan, sehingga... Kita nggak bukan kata polda, gini bu, katanya. Itu kan bisa dijemput sama dari polda, dari antar jemput, bisa itu. Tapi kan ibu sebagai orang kampung, orang awam. Nggak bisa berpikir ke situ. Udah, woleh lempeng. Jadi itu mah mungkin ibu bukan blank, tapi sengaja ya? Itu mah emang, emang bohong demi kemanusiaan. Ya, kasihan. Bukan blank gitu, bu? Bukan, nggak ada blank. Itu mah bisa saya. Nih, kalau yang blank mah, terus blank-nya terus. Iya, iya. Enggak, itu mah emang, emang sengaja, bukan sengaja, berbohong tapi untuk menolong orang. Ternyata, tapi salah juga ya itu. Makanya, apapun kebohongan itu, salah. Salah emang. Ibu juga udah, tuh, itu, Pak Pendidik. Walaupun berbohong, tujuannya buat kebaikan juga ya, Bu ya? Tetap, bohong mah. Kalau dalam masalah ini, wah udah, bohong. Ya, udah. Mudah-mudahan yang di belakang mendengar, Bu. Jadi tidak banyak bohong. Terutama sama ibu, Bu. Soalnya kan ibu sekarang sudah menjadi sendiri, nih. Jangan sampai nanti ibu jadi yang tua, gitu. Nah, itu mudah. Tidak mah ya, kenceng-kenceng berdoa aja. Ya, Bu ngapain udah pada tua, tuh. Iya, betul, Bu. Ya, kelihatan. Menyari ampak, perempuannya banyak. Iya, bener. Tapi sekarang udah baik, ya, Bu, Bapak, ya? Alhamdulillah. Tapi kayaknya sama ibu matahaluk, Bapak. Ya, orang-orang kan ada masa kenceng, ada masa kebaik, gitu. Lempes, ya, Bu. Oh. Oke, Bu. Mungkin itu aja, ya, Bu, ya. Sudah cukup banyak sekali berbincang hari ini dengan Ibu. Terima kasih atas bincang-bincangnya, Bu, ya. Nah, barangkali sebelum closing, ada yang ibu sampaikannya pada teman-teman, para subscriber, para pemerhati kasus Subang yang ada di channel Heri Susanto, nih, Bu. Ya, intinya, saya sangat berterima kasih, ya, para subscriber, atau Subang, pokoknya pemerhati Subang, sangat terima kasih, tidak adanya mereka itu. Ini kasih sangat, Alhamdulillah. Ya, mengalami. Alhamdulillah, ini masih, uh, antusias. Iya. Masih banyak yang mendukung. Terus, saya mau berterima kasih kepada, Pak Rohman, sama Pak Pajar, Oh, iya. Berserta tim. Eh, sangat-sangat berterima kasih, tanpa minta uang spesial tungkang, bahkan saya yang dikasih makan. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang akan membalas, enggak cuma punya doa. Itu aja. Iya, iya. Punya doa. Insya Allah. Bu, saya karena memang, ya, apa namanya, yang mudah-mudahan ini juga ditengar oleh teman-teman semuanya, ya, Bu. Cuman begini, Bu. Ini saya akan berbicara dengan Ibu, nih, di konten saya, ya, di channel saya. Insya Allah, saya nanti akan izinkan teman-teman yang lain, apabila memang memerlukan data untuk bagaimana mereka semuanya menganalisa itu. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Ibu di channel saya. Saya akan izinkan boleh juga, ya, Bu, ya? Iya. Alhamdulillah syukur. Sok, perbanyak siapa aja yang mau nyebat. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Jadi, seperti itu, insya Allah, saya tidak akan klaim maksita. Klaim maksita. Jadi, kita berbicara tadi juga dengan Bapak bahwa kita adalah misi kemanusiaan. Jadi, saya tidak akan pernah berbicara misi kemanusiaan. Kalau saya berpikir antara untung dan untung, seperti itu. Kita mengikhlas saja. Kita mengikhlas saja. Kita berbicara saja. Iya. Semoga kita berbicara. Doa yang terbaik. Insya Allah, timah. Kedua. Kedua. Surgga. 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 Karena kebetulan kita sudah aja, nih, Bu. Ya, mungkin terima kasih, ya, Bu. Iya, ya, sama-sama. Teman-teman, itu saja bincang saya dengan Bu Gini di rumah yang betulah. Demikian dari saya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.